Presiden Joko Widodo melantik sejumlah menteri dan pejabat negara. Sementara itu, Wakil Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko menilai reshuffle merupakan bagian dari transisi kepemimpinan antara Prabowo-Gibran sehingga perlu sinkronisasi di beberapa posisi yang diperlukan. Dasko menyebut waktu dua bulan akan dimaksimalkan agar proses sinkronisasi berjalan efektif dan efisien. Mengenai kadar Gerindra yang masuk di jajaran kabinet, Dasko mengonfirmasi bahwa Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo-Subianto sudah memberikan arahan terkait ini? Reshuffle di dua bulan terakhir itu justru supaya di tempat-tempat yang memang penting itu sangat perlu untuk dilakukan sinkronisasi supaya pemerintahan baru bisa dapat perjalanan langsung dan efektif.